Salah seluang kader ansur, itu dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Mudah-mudahan hari ini anda dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitasnya hingga tuntas. Pada hari ini bertemu kembali dengan saya, Mamat Irwan Lupus, di channel Youtube Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan yang pasti bisa dinonton. Kali ini edisi Jumat 14 Januari 2022. Saya akan mengulas beberapa pemberitaan yang telah diterbitkan di edisi cerita kehadiran berita Kota Makassar. Informasi pertama, kita masih di rubrik halaman Sulawesi Selatan. Tepatnya dari Kabupaten Sopeng. Informasi pertama adalah terkait dengan Wakil Bupati Sopeng, Halo TV Halide, mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi COVID-19. Nah, rapat ini diadakan di Ruang SCC Lamataiso Kantor Bupati Sopeng, Kamis 13 Januari 2022. Nah, ini, rakor ini membahas terkait dengan percepatan ketercapaian vaksinasi di atas 70 persen. Meskipun sebenarnya sejak Desember 2021 yang kemarin, itu Bupati Sopeng sudah menyampaikan, telah mencapai target 70 persen ke atas. Tapi sekarang ini kembali di gelar rapat koordinasi, karena ditargetkan Januari ini bisa mencapai 80-90 persen, dan tepatnya Maret 2022 di setiap Kabupaten Kota, terutama di Kabupaten Sopeng, bisa tercapai 100 persen untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dan ini juga untuk memberikan imunitas kita agar bisa menjadi lebih baik dan tidak mudah terjangkit yang namanya virut COVID-19. Itu informasi pertanyaan berikutnya. Kita ke, masih di Rubrik Selatan, tepatnya di Kabupaten Belukumba. Nah, ini Kabupaten Belukumba. Pemerintah Kabupaten persuasif meneritikan lokasi penataan kota. Nah, ini Pemkap Belukumba lewat Bapak Bupati Mohtar Ali Yusuf, itu menertibkan salah satu, ya ini Pantai Merpati di Kecamatan Ujungbulu. Nah, penertiban ini sudah berlangsung dalam sepakan terakhir, dan masyarakat dengan kesadaran sendiri membongkar rumahnya yang akan ditempati untuk sebagai lokasi penertiban. Nah, dengan kesadaran itu kemudian disambut baik oleh Pemkap Belukumba. Nah, namun kemudian kembali-kembali bereaksi masyarakat, mereka mempertanyakan bagaimana kondisi produk mereka kalau itu diteritipkan. Nah, Bupati Belukumba telah menjamin untuk keadaan ekonomi masyarakatnya, dan bagi warga yang bermukim di sekitar Pantai Merpati, yang selama ini mereka hidup di mengolah rumput laut, nah setelah diteritipkan, tetap akan mereka mengolah rumput laut. Karena itu melalui sumber kehidupan ekonomi mereka. Dan Bupati Belukumba itu menjamin itu. Tidak menafikan bagaimana kehidupan masyarakatnya di tempat semula. Kemudian berikutnya, kita ke Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi Barat ini, ini masih terkait dengan, di teman di Kabupaten Majene, pengurus wilayah Ansor mendesakkan Polres untuk menuntaskan pemukulan kadernya. Karena salah satu orang kader Ansor itu dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengurus wilayah di wilayah Sulbar itu mendesakkan Polres. Mereka melakukan dialog, bertemu, dan meminta supaya kasus ini bisa dituntaskan. Pelakunya bisa diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itulah pemirsa tinggi informasi yang saya sempat ulas pada kesempatan ini. Dan pemirsa, subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya agar bisa mendekatkan video-video terbaru kami di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!